yuk bro Sarwani yuk Terima kasih untuk undangan podcast di Sabang kali ini ya Hai terima kasih juga sudah mau keluar dari pulau Sumatera jadi kalau kita bisa lihat Hai di depan kita ini ini kan dari Sabang ya taulah kalau Sabang pasti the landscape-nya kan indah ya Nah di Sabang ini kelihatan ini jalur sutra laut ini sepertinya ya jalur sutra dari Selat Malaka ya ini berjajar nih kalau kita bisa lihat selalu melintas ya kapal-kapal besar nih mayoritasnya kapal-kapal kargo cukup dekat ini mungkin kalau kita bisa dayung sampan 30 menit sampai ini sudah yung sampannya 30 menit mungkin bisa sampai kita ke kapal-kapal tersebut Hai jadi Hai kelihatan kan sibuk ya di jalur ini tapi makan jalur sutra kan Iya tapi Sabang memang punya impact nggak Hai terhadap ini jadikan jalur sutra maksudnya juga untuk perkapalan ini jalur perdagangan internasional nih ya kan jadi Hai Sabang ini dekat banget dengan jalur internasionalnya gimana bos melihat itu bos jadi gini ya aku atau kalau di laut itu bayar apa enggak kalau di udara eh pesawat yang melintas ke satu negara itu bayar kan jika dia melintasi negara itu bayar kalau di laut enggak tahu aku bayar apa enggak bagaimana hukum maritime kan enggak tuh kalau misalnya di udara kan ada hukum airu jadi bayar kalau ngomongin soal impact sejauh ini impact langsung sih enggak ada karena memang rata-rata kepal-kepal barang ini cuman numpang lewat aja gitu eh lewat dong nggak ada ibaratnya gini you punya toko di SCBD dimana SCBD itu kan jalan Sudirman itu kan jalur jalur sutradara lah di pesat bisnis ada keuntungan nggak karena mereka kan nggak sih nggak lewat nah begitu juga di sini tapi ada yang menarik bos tahun 1890 ada peneliti dari Perancis mengatakan jalur sabang ini setahun itu dilewati kurang lebih 50 ribu kepal itu 1890 1890 ada peneliti dari Perancis makanya kenapa tiba-tiba masyarakat Eropa itu berbondong-bondong termasuk Uni Soviet waktu itu dengan kapal Saratoga ya dan kita tahu kapal Saratoga itu adalah kapal paling besar pada masa itu kapal Saratoga itu bergerak tahun 1890 tiba di Sabang itu 1902 dia fokus mengangkut batubara ya jadi ada pemikiran-pemikiran mengenai yang melintas itu bayar sekian misalnya ya atau misalnya bahwa Sabang ini bisa menyediakan layanan apa supaya kapal-kapal ini bisa mampir kemari entah jualan air kah entah jualan minyak kah enggak tahulah cuman bagaimana kita bisa menyediakan layanan supaya di sini bisa jadi minimal transitnya mereka ya kan cuman nggak tahu apakah itu punya nilai ekonomi ini atau tidak ya kan Hai tapi Hai apa ya kalau kita ingat-ingat juga dulu Sabang ini kan Hai sempat jadi pelabuhan bebas ya dan itu pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi di Sabang ini kan cukup signifikan ya pada masa itu kenapa sekarang tidak terjadi lagi seperti itu mungkin terjadi pada perubahan kumuliti oke nah kalau dulu negara-negara luar itu kan pertumbuhan pertaniannya itu tidak sebaik negara-negara tropis kan namun sekarang negara-negara non-tropis ini punya inovasi terhadap pertaniannya jangankan ini kita bukan tetangga kita Thailand yang dulunya kita kirim beras ke Thailand keren singkai ke Thailand kirim ganja ke Thailand karena udah kebalik kita sekarang import ya dari mereka termasuk gula-gula dari Thailand jadi pada masa itu ini sejauh yang aku baca ada pertukaran komuniti artinya mereka memasukkan barang-barang kalau dulu lebih terkenalnya itu ini di perabuhan bebas ketika Sabang sudah masuk ke dalam wilayah NKRI ya kita kasih lihat dulu ya bagaimana kapal-kapal yang lewat coba kita zoom seberapa dapatnya kebaca nih tulisannya CMA CGM kapal Singapura itu muatannya gak apa-apa tapi tujuan dia itu ke Spanyol oke ini kan gak seberapa jauh nih ya 30 menit nih kita dayung sampan sampai sekitar 0,8 0,3 mil nah ini satu lagi ini tulisannya MSC MSC salah satu perusahaan dari Taiwan dari Taiwan oh iya MSC itu kan ada ya merek-merek laptop yang seperti itu elektronik ya MSI oke jadi itu contoh ya nah itulah pemandangan yang sering muncul disini ya kita lihat baik siang malam oke dilanjutkan tadi bos jadi semenjak kalau ngomongin pelabuhan bebas ya pasti diantara tahun 76 hingga 86 kan karena waktu itu Sabang bagian dari Aceh dan Aceh bagian dari Indonesia oke kan gitu tapi jauh sebelum pelabuhan bebas Sabang itu Sabang ini sudah menjadi destinasi transit bos begitu untuk angkutan Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji Nusantara waktu itu enggak Nusantara sih karena Asia Tenggara khususnya diantara tahun 17 sekian gitu kan perusahaan ini di Pulau Rubiah masih ada karena masih ada tahun karena waktu itu juga naik kapal ya jadi transitnya di Pulau Rubiah ya iya karena kan dulu dari Makassar dari Jawa ketika Islam sudah masuk Asia Tenggara lah jadi pintunya disini makanya juga disebut Serambi Mekah Serambi Mekah antara kita berdekatan dengan Mekah jadi ya itu salah satunya ya itu menjadi gerbang Jemaah Haji Nusantara untuk berangkat berlayar selama 6 bulan menuju ke tanah 6 bulan nah jadi teringat pada masa Presiden Gus Dur kalau enggak salah ya jadi kan itu dibuka lagi ya kebijakan mengenai pelabuhan bebas yang dulunya sempat ditutup tahun 86 tahun 86 itu kan ditutup berarti dibukanya batam batam jadi ya jadi itu kan ada kebijakan yang enggak tahu ya mungkin dasar pemikirannya kan macam-macam ya mungkin salah satunya soal konflik misalnya ya atau ada kepentingan ekonomi lain atau mungkin itu dianggap lebih ekonomis punya nilai yang lebih tinggi sehingga dibuka di batam tapi menarik ya kalau kita mengkaji lagi sejarah ya maupun terkait dengan kebijakan yang melatar belakangi pindahnya ya pelabuhan bebas ya dari sabang kemudian yang sudah ada itu ditutup dibuka ke batam dengan kenapa batam ya itu kan juga punya latar belakang tersendiri sejak masa itu kan perekonomian di sabang juga berpengaruh kepada Aceh itu kan turun ya turun lalu kemudian saat dibuka kembali saat masa Gusdur itu tahun-tahun berapa ya tahun-tahun 2000 ya 2000 2000 berapa itu 2000 pas tahun 2000 ya itu dibuka kembali oleh Presiden nah kayaknya berbeda ya tidak lagi tidak otomatis itu bisa menghidupkan lagi perekonomian di sabang iya sempat kalau gak salah itu ada diimpor entah beberapa kali kendaraan-kendaraan bekas ya ada mobil-mobil mewah ya walaupun itu bekas tapi masih tergolong mewah lah tetapi itu pun tidak apa ya memberikan dampak iya gak punya dampak signifikan juga karena untuk bisa dibawa ke daratan keluar dari sabang itu kan pajaknya juga tinggi bagi pembeli juga kalau hitung-hitungan juga gak murah sehingga itu juga gak worth it ya sampai dengan sekarang kalau kita lihat geliat dari pelabuhan bebas itu seperti gak ada iya betul setuju sih soal itu soalnya gini kayaknya kita kembali lagi kepada Presiden Gus Dur yang memang almarhum beliau gak mau ribet ketika di Papua pun ketika minta dinaikkan boleh gak sih naikin bendera bintang ke jara udah naikin aja asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih bisa jadi juga apa yang terjadi di Papua itu sama kejadiannya kayak kejadiannya aja penerapan serangan Islam tahun berapa? 2000 juga aku rasa Gus Dur waktu itu hanya memberikan apa yang diminta dengan satu hal dengan satu syarat gak boleh merdeka yang lain mau minta apa aja mau pelabuhan bebas oke serangan Islam ya silahkan gitu seorang Gus Dur nanti soal sistem dan mekanisme terserah kalian ini bagaimana mengaturnya nah ngomong-ngomong soal pelabuhan bebas artinya bebas bebas boleh masuk apa aja dan boleh keluar apa aja secara gini ngomongin bebas secara bisnis seorang pengusaha mereka juga mikir after effect ini mereka bawa kemari segala sesuatunya berapa nilainya yang akan ditampung disini berapa profit yang akan mereka dapatkan kan gitu artinya sudah hampir 24 tahun pelabuhan bebas ini diberikan belum ada dampak positif baik itu untuk masyarakat baik itu untuk pendapatan daerah kayaknya ini sejauh yang aku tahu ya ada sesekali menjadi headline kan kalau ada singgah kapal wisata misalkan yang dari luar negeri singgah nggak perlu pelabuhan bebas ya maksudnya itu jadi headline di korang lokal gitu dan itu jadi tontonan warga masyarakat lokal gitu menonton kapal wisata gitu tapi impact yang seperti kita bayangkan akan diaktifkan kembali pelabuhan bebas ternyata itu tidak seperti yang dibayangkan jadi sudah bebas pun tetapi mengenai komoditi yang diimpor apa yang diekspor apa itu satu persoalan nilai ekonomis kalau dibandingkan dengan pelabuhan bebas di Batam pun begitu kan itu juga secara perhitungan ekonominya juga punya persoalan tersendiri gitu ya nah kemudian kalau memang masih bisa ya apa ada aktivitas untuk ekspor-impor nah ini kan untuk jenis komoditi seperti apa dan bagaimana strateginya gitu kan itu kayaknya kan perlu pengkajian yang serius dan lebih mendalam harus fokus lah mengenai itu gak bisa hanya berandai-andai kan itu buktinya 24 tahun jadi gak bisa hanya ngomong sebatas apa kita pajakin atau kita jual air misalnya atau kita jual minyak gitu kan tapi itu harus betul-betul ada kajian ya mengenai supply and demand misalnya apa sih kebutuhan mereka mengapa sih mereka harus singgah disini gitu kan mau ngapain gitu apa sih yang bisa kita jual mampukah kita menjual apa yang bisa kita impor gitu kan itu mungkin perlu kajian serius nah di samping itu semuanya gitu kan atau di luar hal itu apa yang bisa dikembangkan dari Sabang ini bisa ya maksudnya yang bisa memajukan yang pertama Sabang itu sendiri ya kan memanfaatkan bentang alam yang ada ya kan dan juga syukur-syukur bisa punya impact secara menyeluruh ke Aceh misalnya jadi Sabang ini juga bisa membawa dampak ekonomi ke masyarakat Aceh yang lebih luas ya bukan hanya Sabang saja sebenarnya ngomongin pelabuhan bebas ini juga telat artinya begini apa sih mau kita jual disini kalau dulu diantara tahun 76 sampai tahun 86 10 tahun itu jelas transaksinya apa kapal datang kemar itu bawa permadani bawa piring bawa piring-piring keramik itu ya kan bawa permadani atau apalah cinggara bantai cinggara mata itu balik dari sini mereka bawa cengkeh mereka bawa koprak kan gitu kenapa karena di rumah aku masih ada permadani yang dibeli disini karena ada almarhum ayah anda dulu juga berbisnis disini bisa mengadu nasib di pelaburan keren ya masa-masa itu ya kalau kita lihat cerita orang-orang dulu juga banyak bahkan bukan dari Aceh dari Sumatera Utara yang mereka merantau ke Sabang ini ada istilah jadi jengke apa jadi jengke gitu kita beradu nasib ya mengadu nasib lah ya kan sekarang apalagi yang mau dijual rempah-rempah Thailand punya segudang kita bisa lihat teknologi pertanian Thailand itu bertumbuh sangat luar biasa apa yang gak ada pisang kita segini ya kecil ya disana segini di Thailand dan itu dikelola secara komersil dan bagus ya durian misalnya kita sibuk sama mangguk apa tuh apa sih namanya yang durian durian mahal yang kecil-kecil yang beruang apa sih di Thailand ada ekspor oke kalau gitu bagaimana dengan wisata Sabang maksudnya begini skala pariwisatanya seperti apa ya kan masih bisa diandalkan gak itu untuk menjual bagi wisatawan asing khususnya cara satu-satunya mungkin yang bisa dikembangkan disini itu adalah ini sejauh yang aku tahu sejauh yang aku amati ini satu karena kenapa tiap bulan itu ada 3-4 kapal pesiar itu yang lewat ada gak nilai jual supaya mereka mau singgah juga mereka yang dari Singapura tujuan ke Phuket tujuan mereka ke Krabi itu lewat sini sebelum mereka singgah ke Krabi ke Phuket ke Lamkawi misalnya kenapa mereka gak singgah dulu jadi destinasi wisatanya yang mungkin bisa kita bangun secara serius kalau gak mau bangun ekonomi ekspor impor yaudah bangun pariwisata aja secara serius bagaimana pemerintah daerah mau sedikit melunak terhadap pemerintah pusat artinya begini supaya pemerintah pusat memperhatikan wisata Sabang ini secara khusus jadi seperti kalau kita lihatkan Bali itu kan sederhana juga ya memang memanfaatkan keindahan alam ya kan lalu kemudian ada kesadaran bersama dari masyarakat bahwa memang Bali itu sumber income yang utamanya dari wisata sehingga memang masyarakat secara sadar juga menjaga itu gitu pemerintah pun punya fokus ya bahwa core bisnisnya memang wisata wisata gitu loh terbaksud kita bisa sabang juga harusnya seperti itu bagaimana pemerintah pusat itu membangun core bisnis di Nusa Tenggara Timur itu dengan wisata pelabuhan Bajo Pulau Komodo dan lain sebagainya kenapa di sini punya perhatian juga lah ya dengan status misalnya pelabuhan bebas misalnya kemudian ada keberadaan jalur sutera nah mungkin kita dengan target wisatawannya juga dari tadi ya Asia Tenggara tadi ya mungkin ya Singapura mungkin ya dari Malaysia sendiri kalau dilihat peta maritim jalur apa deh jalur kapal pusiar itu jarang sekali melewati pulau-pulau Bali mereka justru dari Singapura itu tujuannya kemana misalnya lintas tiga negara tiga negara artinya Singapura Malaysia sama Thailand mereka bergerak dari Singapura ke Malaysia di Malaysia desinasi wisata lautnya itu di pulau Langkawi turun di pulau Langkawi mereka ke Kerabi perbatasan antara Thailand dan Malaysia dari Kerabi mereka ke Phuket nah dari Langkawi ke Phuket pasti melewati jalannya pasti nah sekarang bagaimana pemerintah melakukan promosi eksen besar-besaran mempromosikan ayolah ke Sabang sebelum ke Phuket di Singapura ke Sabang ini dampak ekonomi terhadap masuknya kapal pusiar itu lebih berdampak langsung kepada masyarakat kayak begini you punya sesuatu yang bisa you jual hari ini memang ketika wisatawan datang itu ya saya harus beli ini ketika saya kembali karena kenapa cuman segala sesuatu itu dijualnya disini cuman ada disini ya misalnya restoran restoran kemudian handcraft misalnya kan rajinan-rajinan itu itu harusnya jadi jangan lagi yang aneh-aneh ya misalnya pemerintah membuang operasional atau biaya ke hal-hal yang enggak fokus ya enggak punya impact langsung nah jadi mudah-mudahan SDM ke depan pun di prepare untuk kesana jadi harus punya fokus yang jelas mengenai masa depan Sabang ini seperti apa jadi itu khususnya mungkin bagaimana pemerintahan lokal disini bagaimana pemimpin lokal disini untuk punya arah yang jelas terhadap Sabang ke depan begitu juga sebetulnya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menempatkan perhatian yang sama begitu jadi ada sinergitas ya antara pemerintah dalam membangun Sabang ini ke depan seperti apa kalau enggak ya akan seperti ini saja hidup segar mati hanya sekedar apa ya mau delay jualnya pelabuhan bebas pelabuhan bebas apa bebasnya apa menjual bahkan orang Sumatera orang daratan kebanyakan berpikir ke Sabang pelabuhan bebas oh disini bebas lo ngapa-ngapa enggak kayak gitu bebas secara ekonomi artinya begini kenapa sih sodagar-sodagar kita di daratan tidak berpikir ini pelabuhan bebas artinya pelabuhan bebas itu bebas pajak you mau ekspor yang kemedang dari sini aja kenapa sih kumpulin tuh bawa ke Sabang ekspor you tidak dikenakan pajak ekspor karena kenapa kita berlindung di undang-undang pelabuhan bebas ketimbang mereka harus meng-expor dari pelawan oke ada lagi enggak ya aku rasa sih jadi itu aja yang paling poin paling penting itu daripada mengembangkan kelasan ekonomi khusus pelabuhan bebas ini dikembangin wisatanya karena yang memang punya nilai jual itu wisata terutama wisata bahari wisata bahari kita punya banyak sekali biota laut itu di bawah laut Sabang itu ya mungkin lumayan tidak kita temuin di tempat-tempat lain berarti kan di Aceh ini juga salah satu masalah ini soal lapangan kerja jadi fokus terhadap pengembangan industri pariwisata di Aceh khususnya yang sudah ada ini di Sabang ini ya kan mudah-mudahan itu juga bisa menyerap tenaga kerja ya kan menyerap tenaga kerja karena hari ini kan pengangguran luar biasa luar biasa lapangan kerja sangat terbatas jadi yang kuliah mahasiswa pun ya enggak ada jaminan kuliah tinggi-tinggi bahkan S1 S2 enggak ada jaminan jadi karena malah lapangan kerja sedikit mau survive sendiri pun berwira usaha pun enggak mudah juga karena uang enggak ada di masyarakat orang daya beli jadi lemah oke mudah-mudahan episode kali ini bisa apa ya bisa membawa manfaat setidaknya informasi atau pengetahuan buat yang mendengarkan bye jadat